pabrik terluas di dunia gila selain dikonsumsi oleh negaranya sendiri bilo malaysia juga mengekspor produknya ke 20 pasan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel perpapun sama aku sahlaan selamat menikmati dan merasa penasaran apa-apa saja atau industri pabrik-pabrik apa saja yang terbesar di negara malaysia nah jadi so bagi kalian baru singgah channel ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membuat channel ini lebih bersemangat lagi nah seperti biasa kita hitung 3, 2, 1, mulai boom kita ambil videonya dari channel beda enggak gitu ya malaysia merupakan negara kecil yang luasnya hanya mencapai 330 ribu kilometer terbujur sangkar saja di bawah luas tersebut lebih kecil dari luas pulau Sumatera milik Indonesia namun jangan salah ya meski termasuk negara yang kecil sejumlah perusahaan raksasa dunia kini memilih malaysia sebagai tempat untuk membentangkan sayap industri nya oh iya sih negara malaysia lebih responsif tentang industri-industri sudah ada di malaysia pengujian-pengujian negara malaysia bisa kita lihat dari segi bukti ya bukti yang kita lihat jangan lupa tekan tombol like subscribe dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami pabrik milo pabrik milo di Indonesia juga ada sih pabrik milo dengan minuman bermerek yang satu ini bahkan tak jarang warga Indonesia membeli milo di malaysia karena rasanya yang jauh lebih enak dari milo yang diproduksi di Indonesia ternyata di belakangan ini Nestor Malaysia telah menginvestasikan sekitar 304,6 miliar untuk memperluas produksi milo di pabrik yang berlokasi di Cembok Industrial Park Malaysia yang menjadikan pabrik tersebut menjadi pabrik milo terbesar di dunia dengan kapasitas produksi mencapai 180 ribu ton per tahun dengan 900 karyawan juta kayaan yang terbiasa bikin untuk pabrik terluas di dunia ini gila men pabrik terluas di dunia gila selain dikonsumsi oleh negaranya sendiri milo Malaysia juga mengekspor produknya ke 20 pasar global ke 20 pasar global gila men gila itu besar banget sih siapa sangka pabrik chipset sejuta laptop dan PC ini ternyata memiliki salah satu pabrik terbesarnya di Malaysia tepatnya di Pena ini di Pena mencukup semua perangkat mulai dari server ultrabook tablet dan smartphone dilansir dari teknokompas yang telah melakukan kunjungan langsung ke sana menyampaikan bahwa di dalam pabrik tersebut terbagi menjadi beberapa tahapan salah satunya seperti tahapan pengujian yang mencakup uji stabilitas uji beban uji kompatibilitas yang semuanya dijalankan pada mesin pengujian otomatis salah satu jenis chip yang mendapat lebih banyak pengujian adalah chip untuk smartphone jelas sih karena Intel tengah berusaha untuk memasuki pasaran gadget mobile sistem keamanan untuk pengunjung juga sangat diperhatikan di pabrik ini dimana pengunjung tidak diperkenankan membawa tidak sembarangan masuk ke dalam pabriknya oh iya dipiriksa lagi ketika meninggalkan pabrik gila sih Fusho Citroon PSA Group yang merupakan pabrikan otomotif asal Perancis memastikan akan membangun pabrik perakitan di Malaysia menggantikan pabrik raksasa NASA Group kerjasama terdua perusahaan ini rencananya akan meningkatkan produknya di kawasan ASEAN kini perjanjian antara PSA Group dan NASA Corporation sudah berupa penanda tanganan jual beli saham dan kerjasama usaha patungan yang disaksikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia PSA Group mencetukkan pilihannya ke Malaysia semua pasar di negeri jiran tersebut cukup responsif dan nama Fusho Citroon masih pasaran di sana berbeda dengan Indonesia dimana nama brand tersebut sudah seakan mati suri di Indonesia seakan mati suri migas terbesar migas terbesar petronas merupakan perusahaan minyak dan gas milik Malaysia yang sudah banyak gila sih besar banget cuy apalagi sepanjang perusahaan ini memiliki menara kembar yang kini dikenal dengan sebutan petronas twin tower petronas twin tower pula dari kota kecil bernama Kerteh yang berada di pasisertimoro Malaysia yang kini sudah menjadi kota industri migas yang terintegrasi dan paling besar di Malaysia paling besar di negara Malaysia ini kata sudah menguasai sekitar 4.000 terus kita lihat 400.000 hektare gila sih panasodik sepertinya akan terus memaksimalkan usaha utamanya yaitu air conditioner atau AC yang kini telah dipasarkan di 120 negara di dunia pabrik AC panasodik di Malaysia sendiri berlokasi di area industri suah alam Selangor Malaysia tempat yang strategis karena hanya berjarak 30 menit dari Kuala Lumpur luas aranya sendiri hampir mencapai 200.000 meter persegi yang membuat pabrik ini menjadi pabrik AC panasodik terbesar yang ada di Asia Pasifik di Asia Pasifik kini mampu membuat membuat sehingga 16.000 semasa per hari atau sekitar 3 juta unit per tahun dengan 4.000 karyawan wow gila keren sih perusahaan-perusahaan besar yang ada di negeri jalan Malaysia ternyata gak nyangka ya negeri sekecil Malaysia memiliki pabrik-pabrik raksasa di dalamnya iya oke yang walaupun kecil tapi maju gitu ya mempunyai pabrik-pabrik raksasa industri-industri yang terbesar gitu ya beda enggak nah oke geng jadi menitnya itu sekitar 5 menitan 7 detik jadi video sudah selesai jadi menurut aku sih penilaian aku tentang negara Malaysia itu ya benar juga sih ya walaupun kecil tapi mempunyai industri dan kemajuan yang begitu besar gitu yang begitu segit yang begitu cepat gitu ya apalagi dengan Petronasnya Petronasnya sih gue udah tahu lama tapi itu masih terpandang sampai ke luar negeri sampai dikenali dunia gitu ya jadi menurut aku sih ya tentang Milo tadi juga ya Milo di Indonesia juga ada sih tapi ya aku saranin buat teman-teman yang ada di negara Malaysia harus mencoba juga Milo Indonesia dan orang-orang Indonesia teman-teman yang ada di Indonesia juga harus coba Milo yang diproduksi dari negara Malaysia gitu jadi saling mencoba bagaimana cita rasanya karena itu menurut gue sih berbeda banget gitu ya nah jadi setelah pandangan gue beberapa pabrik beberapa industri yang gue lihat mungkin bisa jadi tidak semua industri dan pabrik-pabrik disebutkan di sebuah video ini ya mungkin banyak juga pabrik-pabrik yang gue belum ketahui atau dengan beda channel ini tidak membahasnya gitu mungkin ada yang pencetak Al-Quran mungkin atau pencetak lain dan sebagainya gitu nah oke jadi bagaimana tanggap penggunaan tentang video ini silahkan komentar di bawah jadi next video apalagi juga silahkan komentar di bawah jangan lupa juga puluh instagram saling disini so jadi saya saling harga disini untuk mengundukkan diri beda kurang selamat maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati